Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Sebelumnya, saya menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Buton Selatan yang sejujurnya dapat berpartisipasi langsung pada acara ini karena berhubung terdapat kegiatan yang juga sama pentingnya. Dengan kegiatan ini, sehingga memandatkan kepada kami untuk menyampaikan poin-poin kegagasan pada acara malam ini. Baik, yang terhormat dan kami banggakan, Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Haji Ali Mazi, Sarjana Hukum, bersama dajaran dalam hal ini Pejabat Pimpinan Tinggi Madiyah dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati, Bapak Dr. Haji M.J. Amirul Abim, S.P. Anggota KDPD. Yang kami hormati, Bapak Insinyur Haji L.M. S.P. Selaku Dewan Pengarah. Yang kami hormati, Bapak Dr. Haji A.S. Tambrin, M.H. Selaku Wali Kota Bau-Bau. Yang kami hormati, Bapak Dr. Andrus Labakri, M.S.I. Selaku Bupati Buton. Yang kami hormati, Bapak Haji Haliana S.E. Selaku Bupati Wakatobi. Yang kami hormati, Bupati Buton Tengah, dalam hal ini diwakilkan oleh Sikdah Buton Tengah, Bapak Haji Konstantinus Bukide. Yang kami hormati, Ruan Samunu, Selaku Kipitan Redaksi Buton Post, Biasalah Post, hadirin pemeriksa masyarakat Kepulauan Buton yang sama berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami lanjut karena waktu. Hadirin yang sama berbahagia. Pada kesempatan ini kami akan mengawali dengan memberikan apresiasi terhadap lahirnya SK Gubernur Sultanat nomor 354 tahun 2021. Bahwa hadirnya surat keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 354 tahun 2021 sesungguhnya merupakan amanah Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pasal 38 ayat 1. Bahwa pembentukan daerah persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 disuruhkan oleh Gubernur kepada pemerintah pusat. Di samping itu, lahirnya SK Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 354 tahun 2021 adalah merupakan suatu langkah bijak pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara guna menyatukan gagasan masyarakat Kepulauan Buton agar dapat bergerak seiring sejalan dalam mengujudkan cita-cita mulia perpunjuknya provinsi Kepulauan Buton. Selanjutnya, apa yang dilakukan Bupati Buton Selatan sebagai kurnatur wilayah? Dalam hal ini tentu, sambil menunggu rapat koordinasi di tingkat provinsi, lalu kemudian hasilnya akan dipindahkan lanjuti pada tingkat kabupaten. Dalam hal ini, Bupati Buton Selatan telah mempersiapkan langkah-langkah teknis. Di antaranya, upaya mendukung tim dalam hal konsultasi ke pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bentuk konsultasi tim pemekaran persiapan. Begitu pula audiensi ke Jakarta. Dan tentu yang lebih penting juga adalah upaya-upaya rapat konsolidasi bersama stakeholder, misalnya audiensi ke DPD RI, dalam hal ini Komite 1. DPR RI Komisi 2. Begitu pula ke Mendagri pada Dirje Kota dan Istana serta mungkin juga rapat dengar pendapat di Komisi 2 DPR RI. Tentu hadirin sekalian hal ini sedapat mungkin dapat dilakukan secara bersama-sama dengan daerah cakupan Keputon lainnya. Dan selanjutnya, bagaimana kesiapan Buton Selatan menyungsung ke Pulauan Buton. Hadirin yang sama berbahagia. Wilayah Kabupaten Buton Selatan terletak di Kepulauan Jazirat Tenggara Pulau Sulawesi. Tentunya, sebagai wilayah cakupan dari Keputon Selatan dan Buton Selatan, tentu Buton Selatan tetap memiliki spirit agar Provinsi Kepulauan Buton dapat dendengarkan. Buton Selatan siap menjadi daerah penyangga bagi Kota Bau-Bau selaku ibu kota Provinsi Kepulauan Buton karena daerah otonomi yang paling dekat aksesnya dengan Kota Bau-Bau adalah Buton Selatan. Begitu pula Buton Selatan siap mengawal industri kelautan sebagai basis Kepulauan yang berada di daratan besar Pulau Buton dan salah satu daerah penyokong ketahanan pangan Provinsi Kepulauan. Dalam hal ini, hadirnya industri kelautan termasuk di dalamnya wisata. Dan hadirin sekalian, yang terakhir, tentunya bagaimana respon stakeholder Buton Selatan dalam mendukung respon masyarakat terhadap pemerintah atau pemekaran Provinsi Kepulauan Buton yaitu cenderung seluruhnya setuju dan tentunya sangat mendukung dan sedapat mungkin pemekaran Provinsi Kepulauan Buton dapat segera diwujudkan karena pada prinsipnya masyarakat menyadari bahwa pemekaran wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Barangkali demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.